alasannya mengapa enggak tahu, tapi sampai hari ini nama saya masih di disesnita kemudian sudah kenal berarti yang dengan saya kemarin bagi yang Anda kuliah kemarin dengan Pak siapa lagi itu Pak Sam Pak Sam ya Pak Sam Pak Sam, jadi mungkin ini kali pertama kita bertemu terima kasih walaupun Anda terpaksa harus kuliah dengan saya semoga keterpaksaan itu tidak jadi beban, itu bagus ya sedara seperti karena Anda bagi yang sudah barangkali kuliah dengan saya jadi apalagi ini mekanika jadi saya berharap kita sama-sama belajar bersama jadi artinya kalau belajar jika ada hal yang tidak dipahami Anda bisa bertanya kemudian yang tidak kalah penting itu adalah apa ya keaktifan sebenarnya keaktifan ini kebetulan dari kita enggak ketemu wajah jadi tentunya kan sangat sulit mengontrol apakah Anda belajar apa tidak tapi rasanya kan tidak apa ya bukan musimnya lagi Anda ditakuti untuk belajar saya lebih suka sebetulnya mari kita belajar bersama bisa dimulai dari kesungguhan sebetulnya jadi bukan kemengertian jadi kemarin bagi Anda yang trauma dengan matis saya ingin katakan kepada Anda saya ingin bantu saya ingin ngobati trauma Anda karena itu matis tidak bisa kita ingkari itu perjalanan yang harus kita lalui supaya rasa takut rasa tidak suka itu bisa kita obati tentu kan harus tahu apa yang Anda rasakan caranya itu adalah Anda bertanya dan yang kedua kalau saya boleh memberikan saran mulailah dengan kesungguhan kadangkala ketidakmengertian itu diawali dengan ketidaksungguhan macam-macam bentuknya waktu awal kita datang waktu kuliah itu kita datang apa adanya atau mungkin yang lain waktu mau kuliah kita tidak persiapan banyak artinya yang akan mengancam kita untuk sampai kepada titik tidak suka kalau hari pertama hari kedua Anda sudah mulai tidak suka maka itu akan terakumulasi tidak suka dan jangan kaget nanti pertemuan bulan ketiga keempat itu mulai engkang mulai mundur teratur dan itu cara melarikan diri yang paling baik seperti itu sulit untuk diketahui apakah Anda suka atau tidak kalau Anda tidak menyampaikan tugas dosen yang paling berat itu sebetulnya menyampaikan materi tapi menjaga si pendengar itu tetap nyaman itu yang susah sekali karena kan sumber ketidaknyamanan bisa berasal dua satu bisa dari penyajinya yang kedua bisa dari materinya nah yang sulit itu adalah yang dari penyajinya jadi kalau Anda suka sudah tidak suka tentang penyajinya jadi apapun yang diomongkan pasti tidak suka pasti tidak suka oleh karena itu saya ingin mengawali pada pertemuan ini kita awali dengan Bismillah dengan nama Tuhan yang kita yakin yang kita percayai semoga pertemuan kita yang terpaksa ini tidak tidak menghukum kita dengan dengan kepakutan karena kita sedang belajar saudara saya sangat menghargai bagi Anda yang ingin belajar bukan yang mengerti bukan yang mengerti saya sudah tiga tahun ini empat tahun khusus untuk mekanika gelombang kecuali gelombang maaf karena masih tim untuk mekanika dan kuantum saya lebih banyak memberikan tugas saya menghindari ujian tertulis dan biasanya kalau saya ujian saya tidak pernah mengeluarkan soal yang tidak pernah saya berikan pada Anda makanya kan waktu di SMA kita nyebutnya kalau ujian itu kan ulangan ulangan masa kalau ulangan ulangan tidak lulus kan aneh apalagi baruan ulangan saja tidak lulus kan jadi aneh nah oleh karena itu saya ingin menciptakan satu situasi suka dulu jadi kalaupun nanti ada ujian itu adalah ujian kesukaan karena semua soal sudah dikerjakan capainya itu kan waktu latihan oleh karena itu nilai yang terbesar itu akan saya ambil dari latihan Anda nanti saya akan punya kita akan punya sekumpulan LK lembar kerja Anda kerjakan di rumah waktunya 6 bulan ke depan Anda boleh kumpulkan kapanpun saya tidak pernah mau mengakang Anda saya ingin menunggu kesukaan Anda dan saya ingin menghargai pekerjaan Anda yang penting Anda menyelesaikan LK dan lembar kerja itu akan saya nilai sebesar-besar sebesar-besar jadi Anda capainya itu waktu latihan Anda diberi soal Anda bisa kerjakan 6 bulan masa tidak selesai nah nanti kalau tidak ngerti dibantu lagi waktu forum ini nanti kita bahas jadi sebetulnya itu cara saya untuk membebaskan Anda dari trauma ketakutan semua orang hampir sebagian orang selalu mengatakan kalau ditanya mata pelajaran apa yang paling susah itu jawabannya pasti dua satu fisika dua matematika kalau itu diungkapkan oleh orang bahasa Indonesia bahasa Inggris atau bahasa Suda itu wajar itu artinya normal jadi kalau Anda misalkan ketemu nanti dengan IMAK informasi mahasiswa diurusan bahasa Indonesia lalu Anda sampaikan apakah Anda suka dengan fisika kalau mereka menjawab tidak itu sudah benar sudah benar tapi yang menjadi aneh kalau orang bahasa Indonesia nanya kepada kita apakah Anda tidak suka kalau Anda menjawab tidak apakah Anda suka tanda fisika jawabannya tidak itu sulit untuk mencari alasannya tapi poinnya poinnya suka tidak suka itu kan kenyataan tidak bisa dipaksakan karena kan situasional banyak sumber bisa dari dosennya bisa dari materinya bisa dari situasi personal Anda artinya setiap orang akan terancam tidak suka jadi tidak suka itu natural maka sekali lagi tugas kita tugas saya sebagai pembimbing guru dosen dan tugas Anda sebagai mahasiswa kita harus berbicara apa yang Anda perlukan apakah sakit kepala apakah mual apakah gatal kan sudah jelas obatnya ya jangan sampai Anda mual lalu saya kasih obat gatal kan jadi aneh maka saya tidak pernah saya tidak pernah memarahi orang yang terlambat selambat-lambatnya dia ngerjakan dan saya hargai karena lagi-lagi saya ingin sampaikan saya orang yang paling suka menghargai Anda yang bekerja bukan Anda yang pintar seringkali kadang-kala orang yang pintar itu dia suka menelantarkan pekerjaan orang atau suka menghukum orang karena tidak bisa saya ingin menghindari itu kalau Anda tidak bisa satu bulan Anda bisa dua bulan kalau Anda tidak bisa dua bulan Anda bisa enam bulan masa selama bulan kita tidak punya solusi artinya memberikan nuansa baru di mekanika ini kuliah mekanika khususnya kuliah dengan saya bahwa belajar itu kemerdekaan kan hari ini Anda mengenalnya ada belajar merdeka ya ya Pak jadi kan aneh masa belajar merdeka Anda jadi terpungkung jadi judulnya jangan kuliah jangan merdeka belajar kalau gitu tapi penjajahan belajar jadi harus bebas dulu Anda bebas Anda yang sebetulnya harus menentukan Anda yang harus memilih materi apa yang disuka harusnya lalu kalau ketika Anda suka Anda memilih dan Anda belajar punya soal punya masalah maka tugas guru itu adalah itu membimbingnya atau membimbing menuntun sampai nanti dia bisa berjalan bisa berdiri syukur-syukur dia bisa berjalan lebih bagus kalau dia bisa berlari itulah tugas guru yang paling berat dan saya tidak pernah bekerja di tempat lain karena saya suka menjadi guru saya suka bisa saya sangat senang kalau bisa membuat orang berdiri saya sangat gembira ketika saya bisa melihat orang bisa berjalan sendiri dan paling suka saya melihat orang yang sudah bisa berlari sendiri kan aneh itu berlari sama orang kan gak masuk akal gimana caranya Anda bisa berlari lalu sama orang kan tidak masuk akal paling diganong secepat-cepatnya diganong kan gak akan cepat jadi mulai hari ini Anda harus berpikir mulailah berdiri sendiri mulailah berjalan sendiri dan mulailah berlari sendiri tugas saya orang tua tugas guru adalah membuat Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa berlari Anda punya keteguhan bahwa Anda bisa berdiri Anda bisa berlari dan kalau sudah Anda berlari itu yang namanya orang dewasa dewa yang punya ilmu yang punya sak yang punya aturan oke ini 4 SKS saudara ya ini kalau gak baik ngelolanya itu bisa menimbulkan mual mules kembung maka kelola dengan baik tadi cara ngelolanya adalah mulailah kesuka caranya ketika Anda mulai merasakan gejala tidak suka cepat bicara saya mulai keserang tidak suka baru nanti kita cari obat oke setuju oke nah bagi Anda kalau saya lihat mata kuliahnya ini ada 3 mata kuliah itu yang hari ini saya saya diminta mengajar 2 mata kuliah itu tidak ada yang lain karena gak pada bukan gak pada mau sih diserahkan ke saya 1 mekanika 1 sejarah fisika keduanya sejarah fisika dan itu kan orangnya sama ya kebanyakan sama Anda kan ada yang ngontrak mekanika ada yang ngontrak sejarah fisika dan lebih gawat lagi sebagian Anda juga ngontrak gelombang yang dengan saya itu 4 SKS saudara 4 SKS ini gunung besar yang gelombang dan mekanika ini sebagian orang itu menakutinya oleh karena itu saya ingin yakinkan pada Anda mari kita kalahkan gunung paling tidak jangan dulu takut ketika memandang jangan dengarkan ngomongan orang mari kita jalani perlahan selangkah demi selangkah kalau takut Anda jangan menatap ke depan tapi tataplah ke bawah yang penting jalan Anda bisa terus atau kaki Anda terus bisa melangkah oke jadi poin pentingnya pesan pentingnya kalau Anda punya perasaan mulai tidak suka sampaikan itu yang pertama kemudian kemudian tadi saya baru kirim tentang deskripsi mata kuliah oke silakan nanti di download Anda baca sisanya nanti mudah-mudahan malam ini bisa selesai tapi saya sudah apa sudah tayangkan di web saya bikin aplikasi web jadi nanti Anda setiap Anda nanti login ke situ nanti materinya ada di situ materinya ada di situ nanti kita bahas oke izinkan saya untuk apa apa men-share apa yang akan kita bicarakan perjalanan kita ini perjalanan macam apa gitu ya supaya apa namanya kita tahu jika ada hambatan kita sudah siapkan untuk menghadapinya mudah-mudahan ini listriknya tidak terganggu apa ya mekanika deskripsi gerak kelihatan ini sudah kelihatan jadi sekarang saya ingin sampaikan pada Anda dan hari ini kita bersepakat nanti kita buat kesepakatan jadi awal mula perjalanan kita kita mulai dengan kesepakatan paling tidak kesepakatan itu untuk menjaring bahwa perjalanan kita akan selamat dengan tenang dengan baik ingat ini 4 SKS saudara jadi kalau Anda dapat nilai C itu tidak baik tidak baik itu akan menjatuhkan di PK dan saya selalu berharap dan saya selalu berusaha mengasih Anda itu nilai itu B mudah-mudahan nanti bisa bisa terpenuhi tinggal nanti kita berbagi oke nanti saudara ini saya bikin apa bikin link ya namanya http on hand dot net ini apa domain yang saya buat ini domain personal saya ini saya sedang ngembangkan aplikasi lalu ini D-Sasmita tidak pakai D tapi D-Sasmita bukan AD D-E D-Sasmita nanti Anda masuk ke sini nanti setelah kuliah nanti Anda masuk ke sini lalu Anda register dulu register modalnya Anda harus pakai email email yang aktif email yang aktif karena nanti ada ada konfirmasi ke email Anda jadi bagi Anda yang belum punya email itu Anda buat dulu email Anda boleh pakai yang domainnya google ataupun upi.edu nanti ketika Anda register itu Anda akan di-sending data itu ke email Anda salah satu data penting itu adalah itu tentang paspor jadi nanti Anda akan kasih nomor paspor ada satu nomor khusus yang diberikan pada Anda dan itu Anda pegang baik-baik nanti untuk ke depan nanti materi itu akan disiapkan di sini apa namanya di domain kemudian ini 77 semua sudah hadir berarti ya terima kasih saudara-saudara hari ini semua sudah hadir semoga Anda sehat semua kita semua sehat selalu dan Tuhan selalu melindungi kita dan kita dibuatkan pikiran dibukakan cahaya supaya apa yang kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang bermakna ini kan datanya Anda sudah tahu ini 4 SKS kalau dari si prasarat itu bagusnya kita selesai bukan lulus pernah belajar fisika dasar dan pernah belajar matis ngerti tidak ini soal kedua tapi minimal Anda pernah ini bukan tahun ini kode saya kode 2019 ini kode dosen kode dosen kode saya di fakultas apa di jurusan di UPI maksud oke nah apa yang ingin dicapai saudara jadi prodi departemen fisika itu meminta saya meminta dosen-dosen untuk mengajar nah prodi berharap melalui mata kuliah mata kuliah mekanika ini bisa membangun ini saudara bisa membangun ini pada Anda satu bagaimana caranya setelah belajar mekanika itu kita ini bisa menghargai keanekaragaman budaya tiba nyamuk nggak kan sulit gitu ya sulit makanya biasanya saya suka memberikan bumbu bumbu atau penjelasan tambahan supaya bisa mengait ke sini gimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa menghargai keanekaragaman budaya sikap pandangan dari matis dari mekanika oke yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya karena hari ini anda belum bekerja masih kuliah berarti kan gimana caranya ini bisa dibangun salah satu medianya itu anda diberi tugas maksud saya gini saudara yang seringkali sulit salah dipahami pemberian tugas itu seolah-olah beban kepada anda ingat ya tugas itu tujuannya bukan untuk itu bukan tugas itu sebetulnya yang paling besar itu menemukan sikap tanggung jawab itu kira-kira yang penting kemudian pemikiran logis dan sebagainya silahkan baca menguasai konsep prinsip hukum teori nah ini yang penting saudara konsepnya apa prinsipnya apa hukumnya apa teorinya apa nah ini beda saudara anda bukan diploma anda bukan diploma tapi anda ini sarjana sarjana itu beban pekerjaannya lebih banyak di pikiran di analisis di analisa maka ini yang ingin dikembangkan melalui mekanika karena hari ini besok melalui gelombang berarti melalui mekan gelombang optik besok lagi melalui sejarah fisika jadi sekarang semua mata kuliah itu membidik ini nah yang susah kan semua mata kuliah membidik ininya gak terbangun tanggung jawabnya tidak terbangun konsepnya tidak terbangun pemikiran logisnya tidak terbangun keaneksaan buddhanya tidak terbangun itu yang bahaya yang bahaya jadi nanti seolah-olah pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang sia-sia kemudian berikutnya menguasai konsep prinsip matematika dan sebagainya silahkan nanti dibaca nah ini yang paling penting sekarang lalu mata kuliah sendiri mekanika itu tujuannya apa capaian pembelajarannya apa tujuannya ini saudara ya bentuknya nanti mantis mekanika mekanika tapi tujuannya sebetulnya untuk mengembangkan perangka berpikir konsep analitik jadi anda itu selalu belajar konsepsual konsep jadi misalkan anda aktif di organisasi dihimpunan lalu anda jadi ketua maka anda harus membuat rancangan namanya konsep betulnya si konsep itu bisa dibangun dari semua mata kuliah nah bagi anda yang tidak terbiasa membangun belajar konsep dari mata kuliah itu akan kesusahan itu mengembangkan kerekam berpikir konsepsual dan sebagainya kemudian berikutnya lagi ini diharapkan dengan pembelajaran tadi itu tumbuh itu sikap ini yang paling sebetulnya tumbuh sikap jadi setelah anda ngerjakan tugas setelah anda ngerjakan kuliah setelah anda ikut tes lalu dapat nilai kira-kira itu bisa tumbuh tidak sikap itu sikap ilmiah nah pokok bahasannya ini saudara pokok bahasannya satu ini kinematika kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh itu mekanika Newton apa yang dibahasnya satu ini tentang pendekatan gaya mekanika Newton kemudian oscilator harmoni kemudian gaya sentral kemudian sistem partikel yang diskret kemudian sistem partikel yang new kalau di SMA dulu benda kegiatan bahan supaya anda mulai bisa hijrah ke fisika modern yaitu fisika mekanika latang dan mekanika hamil itu itu kira-kira bahan yang akan kita bahas secara garis besar itu sebetulnya cuma tiga satu mekanika Newton dua mekanika lagrang ketiga mekanika hamiltonian sorry ini apa namanya ini hamiltonian tim kuliah dan penilaian karena ada yang terjadwa jadi nanti dari 16 kali dua kan dibagi dua ini jadi 32 kita mungkin tidak akan ketemu dua kali tidak akan tidak perlu ketemu sampai 32 kali karena kemarin pengalaman ada beberapa teman karena persoalan sinyal dan sebagainya kan tidak bisa belajar makanya saya sediakan web di web di aplikasi artinya disitu anda belajar bebas belajar bebas kemudian medianya ini video meeting seperti ini terima kasih ke Pak Uji yang sudah menyediakan kemudian yang kedua web tadi yang on hand kemudian yang ketiga grup yang dari telegram telegram nanti kita gunakan pertama untuk informasi ini meeting ini kemudian yang kedua untuk keadaan darurat selebihnya nanti kita fokuskan di web kemudian penilaiannya ini penilaiannya ini satu lembar kerja orang sejujurnya nyebutnya LKM kalau maktisma dulu sama ibu itu tugas terus saya nyebutnya LKM atau LK lembar kerja kemudian yang kedua ini keaktifan keaktifan lembar kerja ini ingat yang saya nilai bukan hanya benar tapi cara anda itu menulis menjawabnya dan yang tidak kalah penting itu kerapihan bukan tulisannya baik kalau yang tulisannya gak usah rapi tapi kan maksudnya rapi itu rapi runut kerunutan menjawab runut sekali kemarin waktu matbis diperiksa itu kan banyak yang loncat-loncat banyak yang antara tulisan dengan itu banyak yang tidak nyambung nanti di mekanika kita perbaiki yang ketiga ini kehadiran 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 ini nanti bisa diambil sebagian nanti diambil dari zoom ini dari meeting ini sebagian lagi nanti di web saya akan sediakan di web itu satu input supaya Anda bisa merekam aktivitas Anda kemudian yang ketiga ini ujian disini saya sebutnya opsional 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 itu apa kalau Anda mau ujian setuju dengan ujian tertulis seperti jadwal umum nanti kita pilih ujian tetapi kalau Anda tidak setuju cukup dengan LK berarti nanti kita cukup dengan LK kalaupun nanti mungkin ada ujian itu tidak sifatnya isei tapi sifatnya pilihan ganda itu lebih kepada konsep bukan kepada matematis kemudian kalau total pertemuan itu 16 kali kan dibagi 2 karena ini kan 4 SKS nah ini kan kriteria A A min B plus dan sebagainya apa namanya nilainya dan ini standar standar dari UTI bukunya ini saudara nih bukunya satu buku yang wajib itu ini ya yang Mary L. Boas ini kitab pertama kitab pertama jadi kita ketemu lagi ya barang-barang baru bernafas lega sudah berpisah justru hari ini kita di uji untuk menerapkannya jadi nanti kan Boas naki sama kita bener nih udah lulus kan nanti kan ditanya sama Mary L. Boas dan yang ketiga ini Poles dan Casey Day nanti saya kasih ini bukunya saya apa anda bisa mendor nanti saya kasih satu buku file-nya ya kalau bagi yang mau baca tapi sebetulnya saya sudah mencoba membantu dengan tampilan dan dengan LK sebetulnya apa namanya rasanya itu pun sudah cukup yang ketiga ini Atam Aria ini buku lama ini juga opsional ini saya gak punya file-nya hanya punya bukunya tapi yang wajib ini saja satu Poles dua ini Boas itu saudara apa namanya deskripsi dari apa ya dari mata kuliah yang yang apa namanya yang akan kita lalui ada yang mau tanya silahkan Pak Ijin bertanya Pak ya mau nanya Pak kalau misalkan kan tadi dari penilaian itu kan ada lembar kerja keaktifan kehadiran sama ujian nah selain dari itu Pak apakah ada penilaian berupa kelompok gitu kan biasanya suka ada kelompok gitu Pak kayak pengerjaan LK-nya gitu kan ada secara individual ada secara berkelompok gitu sih Pak oke LK-nya sup jadi saya Anda ngerjakannya boleh berkelompok jadi ini tidak membentuk kelompok kalau mekanika mekanika dan gelombang itu nanti tugasnya personal jadi setiap Anda pribadi mengirimkan tugas tapi waktu mengerjakannya Anda boleh berkelompok Anda mengerjakannya boleh berdiskusi berkelompok sama teman tapi waktu menulisnya saudara ya waktu menulisnya pakai bahasa sendiri ya pakai bahasa sendiri menulisnya ngerti kan maksudnya jadi Anda boleh lihat pekerjaan orang Anda baca baik-baik pekerjaan orang tidak perlukan dianalisa kalau ada kekurangan dimana kekurangannya lalu setelah Anda melihat pekerjaan orang Anda tutup lalu Anda tulis itu artinya itu belajar saudara sedang belajar kalau Anda tidak mengerti kontak teman Anda ini kenapa begitu jawabannya kenapa begitu cara menulisnya jadi nanti tugasnya tetap per orang tugasnya per orang bukan per kelompok ada lagi yang lain di sini bertanya Pak ya tadi kan untuk salah satu media pembelajaran itu di web itu ya apakah untuk spot sendiri akan digunakan enggak karena ini materinya banyak ini ada persoalan apa namanya yang kedua sebetulnya saya ini sedang meliti Pak Jar terima kasih ya spot itu nanti akan digunakan untuk itu saja untuk laporan BAP-nya untuk membuat BAP-nya nanti Pak Jar kalau gitu apa namanya sambil menjawab yang Pak Jar ini seri ini saya tutup dulu ya saya lihat webnya apa saya perlihatkan webnya selamat menikmati Ini kelihatan, saudara. Terlihat. Oke, saya logout dulu ya. Saya logout dulu. Apa namanya? Lalu saya login. Jadi nanti Anda bagi yang... Nanti setiap orang bikin akun ya. Natania. Natania, Natalia. Natania, Pak. Selamat datang di dunia mekanika, Natania. Terima kasih, Pak. Ini saya masuk ya. Sebagai apa namanya? Saya login. Karena ini saya admin, owners. Jadi ini tampil semua. Kalau yang Anda hanya nanti satu ini saja. Perkuliahan. Sementara. Oke. Setelah itu, apa namanya? Anda masuk perkuliahan. Nah, di sini ada mata kuliah yang Anda kontrak. Nah, tadi apa ya? Pak Jar, yang terpenting dari aplikasi ini sebetulnya, karena kan pengalaman kemarin Pak Jar ada teman-teman, karena di daerah, di satu daerah yang susah sinyal, jadi kan dia punya kendala. Nah, saya kan tidak tahu bahwa mereka belajar. Kalau saya menilainya buruk, kan kasihan. Oleh karena itu, saya sediakan biari. Bukan biare ya, biari. Biari itu Anda mencatat, Anda mencatat, apa namanya, ini contoh nih ya, ini Sherlyn ya, tahun kemarin ini. Ini contohnya nih ya. Jadi dia cerita, kami setanggal sekian hari ini, saya iseng-iseng mengakses web ini. Hari ini saya mengerjakan soal LKM4-nya mengenai comic section. Saya mengerjakan sambil melihat panduan dari materi. Untuk poin A, saya masih bingung, karena penentuan ek dengan segitiga siku-siku, dan sebagainya. Dia bercerita, Pak Jar, menceritakan aktivitasnya. Dan itu kan saya harus saya hargai. Bukan hasilnya, Pak Jar, ya. Bukan hasilnya. Bahkan ada mahasiswa yang dia tidak mengerjakan apa-apa, hanya cerita kebingungan. Apa-apa. Berarti kan saya tahu dia bingung. Jadi nanti, apa namanya, Pak Jar disini bisa melihat, bisa membuat disini. Saya bingung, Pak. Ini apa namanya? Ini saya ya. Itu maka apa namanya, nanti apa namanya, ada masuk di, apa namanya, di ini. Nanti ini belum di-upload semua ya. Apa namanya, belum di, belum digabung semua. Jadi nanti akan, apa namanya, akan mulai nampak nanti setelah, apa setelah ada. Lengkap itunya. Tapi poinnya, poinnya, si Diari ini untuk mencatat, setiap aktivitas belajarnya dicatat gitu, Pak Jar. Oke. Bisa dimengerti, Pak Jar, ya? Ya, bisa, Pak. Nah. Jadi kalau kuliah begini kan, saya juga kan tidak ngerti, pertama, apakah pajar itu aktif apa tidak. Karena kan ini banyaknya 77 orang. Kan ngomongin juga orang, semua orang sempat nanya kan. Yang kedua, saya tidak tahu apakah pajar mengerti, apa tidak. Kalau pajar mengerti, mengertinya dimana, saya tidak tahu. Kalau pajar tidak mengerti, tidak mengertinya dimana, juga saya tidak tahu. Maka dengan Diari inilah, saya tahu, apa yang dilakukan pajar, kalau punya masalah, gimana masalahnya. Kalau dia bisa, bisanya dimana. Bisa dia mengerti, Pak Jar, ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Nah, untuk kuliah, nanti untuk materi, untuk materi nanti di sini ada di tema. Nanti ini belum lengkap semua, ya. Ini baru satu. Ini materinya yang tadi, Satu, dua, tiga, sampai delapan. Ini materinya. Kemudian Anda bisa pilih sub-temanya apa. Materinya di sini ada dua. Ini yang saya baru upload, yang satu ini. Sebetulnya ini isinya sama, ya. Satu tampilan ini. Ini yang dibicarakannya ini. Tampilannya ada di sini. Ini yang PDF. Ini yang PPT. Kalau ini nanti video, akan saya sediakan videonya. Apa? Di link, atau di overlink ke lain. Ini sedang mencari videonya. Nanti kalau LKM, nanti ada di tugas. Atau nanti di link yang lain. Ini sedang dimodit. Contohnya ini materinya ini, ya. Materi hari ini. Kalau PPT yang ini. Kalau yang PDF yang ini. Maka ini materinya. Ini 25 halaman. Kalau pajar mau ngedownload, di sini kan bisa download. Kalau misalkan sinyalnya enggak kuat, atau misalkan ingin punya pajaknya, kan bisa di download. Jadi kan artinya, ketika sinyal enggak ada listrik mati, kan Anda bisa belajar nanti malam, atau besoknya, kan. Bisa dipahami, Rahma? Iya, bisa, Pak. Rian, bisa ditangkap idenya? Iya, Pak. Bisa. Oke. Jadi maksudnya gini, saya ingin meminimalkan kendala. Karena kan ini udah 2-3 semester nih. Jadi dari sekian banyak itu ternyata, ada beberapa teman yang kan, ada kendala, artinya tidak bisa ikut kuliah. Apalagi ini mekanika, saudara, hadir saja suka kesusahan, materinya, susah dipahami, apalagi kan dengan daring begini. Artinya kan kita harus, epot usaha kita harus lebih banyak. Usaha kita. Oleh karena itu, segala kendala itu kita, saya ingin mencoba melewati itu. Itu kalau yang PPT, yang PDF-nya. Kalau yang PPT-nya yang ini. PPT-nya. Kalau PPT, sama sebetulnya. Apa namanya? Ini hanya slider saja gitu. Gitu. Itu yang dimaksudkan, bukan menggantikan spot ya. kalau spot kan kelembagaan, Pak Jar, dari lembaga, dari WP disediakan, bahkan kan di samping spot kan, ada satu lagi sepada. Ini kebetulan, karena saya sedang riset ke depan, jadi saya sedang membuat, aplikasi web, yang intinya ingin mengetahui, aplikasi macam apa, yang bisa membantu mahasiswa. dimana mahasiswa bisa belajar sendiri. Artinya disitu, tersedia PDF, tersedia video, tersedia soal. Tugas saya nanti, hanya melayani ketika ada persoalan. Atau berdiskusi untuk mempergalang. Bisa dipahami, Pak Jar? Ya, bisa Pak. Sudah mulai ada gambaran. Nah, poin pentingnya, tadi sederhana ya, poin pentingnya, ketika misalkan Rian hari ini belajar, nanti malam belajar, maka Rian catat. Buat diari, di sini, buat diari. Lalu simpan. Mau berapapun diarenya, ini kan saham ini, kemarin yang di atas 20 ini, ada yang 33, ini yang paling tinggi, 33. Jadi dia mencatat segala macam. Termasuk komputernya mati, pulsaannya habis, nggak punya uang, pokoknya dia catat aja semua. Gak apa-apa, maksud saya, saya ingin katakan, bahwa orang itu merdeka untuk ngomong apapun. Selama kan, gitu disampaikan dengan baik, artinya saya harus paham. Jadi nanti akhirnya kan saya mengerti, kenapa dia tidak mengerti, itu kan saya mengerti. Kenapa dia mengerti tentang mekanika, juga saya mengerti. Itu sebetulnya, yang sebetulnya saya katakan, tugas terberat guru itu, dosen itu di situ. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, ini webnya sedang terus diperbaiki, kan gitu, tapi yang penting sekarang, Anda register nanti, setelah kuliah ini, lalu setelah itu, nanti, apa namanya, materi, akan saya sediakan di sini. Ya materi, nanti penampilan. Penampilannya, Anda bisa download, ketika zoom, nanti sematerinya kita tampilkan di PPT. Cukup? Ada pertanyaan? Natania? Rian, Pak. Oke, Rian. Saya menyadari gitu Pak, tulisan tangan saya tuh, sama saya sendiri sulit dibaca gitu. Apakah bisa diketik gitu Pak? Soalnya kalau diketik. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Baginya, Rian, tadinya, saya ingin, ketika Anda ngerjakan tugas, nanti kan di upload ke sini ya, di uploadnya ke sini ya, ke apa namanya, ke web ini. Kalau dalam keadaan darurat, webnya nggak nyambung, Anda mudah ke WA, nanti Anda bisa uploadnya ke telegram. Pokoknya, yang penting banyak jarang lah. Nanti dari telegram, saya copy ulang ke aplikasi. Bagusnya nanti Anda upload ulang sih, bagusnya. Supaya nanti kan ada riwayatnya. Maksudnya begini, saudara, ketika saya punya data, Anda susah nge-upload, nanti kan saya harus tahu, ada berapa orang yang susah nge-upload. Apa ini masalahnya? Nanti itu penting, saudara, untuk disampaikan di rapat jurusan. Jadi jangan sampai nanti ketika ada dosen menyampaikan, oh ini mahasiswa selalu beralasan upload. Nanti kan saya bisa menyampaikan, Pak, mereka susah upload, karena ini asusnya ini. Kan maksudnya bisa membantu, menerangkan, nanti Rian, waktu ngerjakan, sebetulnya akan baik kalau diketik. Sambil belajar ngetik. Cuman kan kalau saya ngetik, takut membebani. Tapi kalau Rian ingin mencoba mengetik, nggak apa-apa. Sambil latihan membuat buku, Rian. Hanya poinnya satu, bukan copy paste ya, Rian. Iya, Pak. Nah, bukan copy paste. Jadi, Anda kan harus melancarkan tangan. Melancarkan tangan ngetik. Ingat, besok rusak, kita kapan-kapan ke depan, kalau Anda harus lulus, kita harus belajar mulai. Membuat tulisan dengan bahasa sendiri. Anda lihat di Google, Anda lihat di buku, Anda lihat di jurnal, Anda lihat di referensi apapun, termasuk nanti waktu membuat skripsi. Tapi setelah itu semua, itu tutup, lalu Anda ketik sendiri. Anda download apa yang ada di kepala, lalu Anda pindahkan ke tangan, masukkan atau pegang keyboard, lalu Anda masukkan ke monitor. Jadi, ngalirnya dari kepala Anda. Bukan melihat, mata melihat yang lain, lalu Anda pindahkan. Bukan begitu. Bisa dipamir ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Artinya semua jalan itu sah ya. Asal halal saja. Asal halal. Dan ada izin BPOM ya. Oke, cukup. Ada lagi? Jakira? Udah ada, Pak. Cukup. Ada. Oke. Kalau cukup, hari ini, Pak, mau masuk, apa, mencicipi materi. Warming apasanya sebentar ya. Iya. Kita sampai jam berapa? Siapa? Ji? Mau Ji? Iya, Pak. Sampai jam berapa, Gita? Kalau di jadwal lama, 14.40. 14.40. Jadi, Julaita, kita mau berakhir jam berapa, Julaita? Oke. Kita, kalau gitu, bisa, Bisa materi ya. Natania. Rian? Bisa, Pak. Paling tidak, saya ingin memberikan gambaran pada Anda. Apa yang akan kita, apa yang akan kita bahas. Oke. Satu hal, untuk membesarkan hati Anda, satu hal, bagi Anda yang serius mengerjakan tugas, setahu saya, itu nilainya pasti di atas, amin. Amin ke atas. Dan, karena tadi gitu, karena ini adalah 4 SPS, jadi tolong bantu saya, supaya saya, ngasih nilainya itu baik ke atas, setelah ya. Tian ya. Ini 4 SPS. Caranya sederhana, Anda kerjakan tugas. Caranya, kalau Anda kerjakan tugas, sudah Anda kerjakan, Anda upload. Anda mikir, ada yang salah, Anda boleh kerjakan lagi, upload lagi. Itu saja gitu. Berkali-kali. Tahun kemarin itu, ada orang yang satu tugas, sampai upload 8 kali. Karena dia baru tahu, bahwa itu salah. Nah itu bagus. Saya katakan, itulah yang dikatakan belajar. Usaha keras ingin mengerti. Dan karena butuh waktu, maka dia upload-nya berulang-ulang. Jadi itu yang maksud saya, apa namanya, cara kita belajar. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, pertama tentang kinematika. Kinematika. Dalam sistem koordinat. Kinematika umumnya. Nanti di-download ya, di situ ya. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Nah, pokok bahasannya tentang ini sebetulnya, saudara ya. Dalam kinematika, dalam koordinat katesian, polar, silinder, dan bola. Saya dahulukan ini, karena ini akan juga dipakai, di mekanika ladang, dan mekanika amin. Ini penting, saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting bahan, ketika Anda masuk fisika modern. Dan jauh lebih penting lagi, ketika Anda nanti masuk fisika kuantum. Oke. Nah, ini ilustrasi gitu ya, saudara ilustrasi. Apa sih sebetulnya, yang ingin dibicarakan di mekanika itu apa? Jadi poinnya gini, saudara kan ya, di mekanika, itu namanya kan mekanika, mekanik gitu ya. Jadi poinnya sebetulnya kan ini, kita memiliki sebuah objek, itu yang bergerak. Ada objek yang bergerak. Kalau dia bergerak, pasti ada titik acuan. Dia bergerak, terhadap titik acuan mana. Kalau Natania dengan Rian pakai motor, kan Natania tidak bergerak terhadap Rian. Tapi Natania kan bergerak, terhadap orang yang berjalan, atau berada di jalan. Jadi orang yang bergerak, belum tentu bergerak. Kan tergantung kepada siapa. Maka di fisika, ada sebuah objek bergerak itu harus selalu menurut siapa. Bergeraknya itu menurut siapa. Karena boleh jadi, benda yang bergerak, objek yang bergerak, dia bagi yang lain, dia diam. Dia diam. Oleh karena itu, selalu ada kaitan. Nah, titik acuan ini, di dalam mekanika, dalam fisika, disebut dengan pengamat. Jadi orang yang suka mengamati itu, bukan pengamat di TV ya. Bukan pengamat politik, pengamat kebijakan publik, bukan. Ini pengamat gerakan objek. Mengamati gerak benda langit, mengamati gerak pesawat, mengamati orang berlari, dan sebagainya. Dia pengamat. Ini acuannya dia. Nah, di dalam bahasa fisika, si pengamat ini tidak disebutkan, apakah namanya Natania, Pukrian, apakah Jaktira, apakah Ahmad Taujid, enggak. Tapi, si pengamat ini, kemudian, disulap, itu menjadi sistem koordinat. Jadi, sistem koordinat itu, bahasa lain dari pengamat. Jadi, menurut siapa ini, dia bergerak. Nah, maka menurut siapa itu, menjadi sistem koordinat. Menjadi pengamat. Yang kedua, saudara, ketika ada objek bergerak, maka, lalu gimana cara fisika, menggambarkan objek bergerak tersebut? Kalau dia bergerak itu, gimana caranya menggambarkan? Nah, satu hal, di fisika, saudara, ada ketentuan mendasar. Jadi, kalau mau membicarakan segala sesuatu, termasuk, termasuk objek yang bergerak, maka harus dinyatakan oleh besaran-besaran fisis yang terukur oleh besaran-besaran fisis yang terukur. Apa itu? Satu posisi, dua kecepatan, tiga percepatan, keempat, dan sebagainya. Intinya, kalau fisika mau membicarakan segala sesuatu, harus dengan besaran fisis yang terukur. Itu poin pentingnya. Makanya, jangan aneh, saudara, ketika Anda mempelajari fisika, dan karena harus dinyatakan oleh besaran fisis yang terukur, maka jangan aneh, di dalam fisika ada kegiatan kegiatan apa? Pengukuran. Pengukuran, kan ya? Ada kegiatan pengukuran. Di mana kegiatan pengukuran dilakukan? Di mana? Ada suatu eksperimen, Pak. Kalau kuliah, kalau kuliah, kalau Anda diminta mengukur, biasanya di mana pengukuran? Bahasa pengukuran, itu kan percobaan. Laboratorium. Di laboratorium, kan ya? Di lab, kan ya? Di lab. Jadi, ada di lab. Nah, kalau ketika, jadi kalau belajar fisika itu harus ada pengukuran. Di mana? Di lab. Lalu, kalau ada pengukuran, harus ada apa lagi? Kalau di lab, ada apa? Kalau Anda harus mengukur, alat ukur. Maka Anda harus punya alat ukur. Ketika Anda punya alat ukur, maka setiap alat ukur itu punya apa? Sekala. Oke. Di dalam skalanya, di skala itu ada apa? Ada angka. Satu. Di atas angkanya ada apa lagi? Satuan. Ada garis. Ada satuan. Ada satuan, kan? Ya. Coba. mistar ada satuannya. Jam ada satuannya. Iloan ada satuan. Semua ada satuan. Jadi, besaran fisis, ada pengukuran, ada alat ukur, ada satuan, kan ya? Nah, maka jangan aneh, saudara, mengapa di dalam fisika, waktu Anda masuk SMP kelas 1, SMA kelas 1, dan tingkat 1, bab pertama yang dipelajari apa? Pengukuran. Karan dan satuan, kan ya? Besaran satuan. Kenapa begitu intinya tadi? Jadi, begini, dalilnya, saudara, hei, kaum fisika, kalau kamu mau membicarakan segera jelas waktu, ingat, jangan pakai perasaan, tapi pakai besaran yang terukur. Contohnya, nih, contohnya, apakah ruangan ini luas atau tidak? Kalau ada orang nanya, bagaimana ini ruangan ini? Anda, kalau orang fisika, jangan menjawab, oh, Pak, ruangan ini sangat indah. Nah, itu mbak terukur, saudara. Oh, ruangan ini sangat panas. Oh, itu nanti bisa pasnya, bisa debat tebal, saudara. Supaya tidak jadi pertengahan, orang fisika mengatakan begini, gimana keadaan ruangan ini? Temperaturnya 30, apa, 27 derajat Celsius. Terukur, saudara. Presisi. Masalah dingin, masalah panas, masalah adem, itu terselah masing-masing. Itu perasaan. Nah, fisika, saudara, memisahkan antara perasaan dengan ukuran. Jadi, kalau perasaan, silakan konsumsi sendiri. Tapi ingat, kalau pengukuran, itu akan dikonsumsi banyak orang. Nah, maka fisika mengajarkan kepada Anda, tolong segera sesuatu pakai ukuran. Pakai ukuran. Coba nanti kalau Anda sama teman nanti, eh, kapan kita ketemu? Besok. Pasti nanya kan teman Anda. Pasti nanyanya jam berapa. Kenapa? Intinya kan kehidupan pun kan perlu kepastian. Jadi ukuran itu sebetulnya bahasanya kepastian. Maka, sebagai orang yang beragama, kan kita ditambah. Saya, insya Allah, jam 7. Jadi dia udah ngerti kan, kalau akan ketemu jam 7 berarti bangun jangan jam 8. Mandi jangan jam 9 kan, berarti bangunnya jam 5, paling telat kan, mandi setengah 6 kan gitu. Atau bagusnya kan sebelumnya. Itu pentingnya pengukuran, saudara. Jadi maksudnya, ada situasi fisis, ada pengukuran, ada tempat mengukur, ada alat ukur, ada satuan. Maka jangan kaget lagi. Kenapa? Nah, diajar fisika, harus praktikum lagi, harus praktikum saja. Karena tadi, fisika, segala sesuatunya harus dinyatakan oleh besaran terukur, harus ada pengukuran, harus ada alat ukur. Kalau tidak begitu, saudara, itu bukan fisika. Tapi itu ge'im. Kalau fisika, nyata. Fisik. Saya suka nyebutnya bukan fisika, tapi fisik A. Fisik A. Jadi A-nya berupa fisika. Lalu gimana caranya? Caranya ada dua, saudara. Ada dua. Satu, itu yang dikatakan dengan kinematika yang hari ini dibahas. Yang kedua, itu dinamika. Kalau kinematika, saudara, gimana cara menggamarkan objek bergerak? Kalau dia kinematika, kita hanya menggambarkan gerak objek tanpa membicarakan penyebabnya. Pokoknya dia sedang bergerak saja, kemudian kita bicarakan. Lalu besaran fisik apa yang kita gunakan untuk membicarakannya? Cukup tiga ini, saudara. Nggak perlu yang lain. Anda hanya perlu menyampaikan di mana posisinya, berapa kecepatannya, berapa percepatannya. Nggak usah nanya dia bawa uang berapa, pakai kendaraan apa, nggak usah diceritakan. Yang terpenting, posisinya di mana, kecepatannya berapa, atau percepatannya berapa. Satu keluarga berangkat ke Jakarta menggunakan mobil, mobil TikTok. Lalu berangkat jam tujuh pagi. Sampai di rest area, dia makan nasi lontong. Berapakah uang yang dikeluarkan? Nah, itu bukan kinematika, saudara. Bukan kinematika. Tapi yang perlu dibicarakan itu, berapa kecepatan saat dia mau mulai memasuki rest area. Nah, itu kecepatan. Di mana posisi rest area itu? Berarti kita sedang bicarakan. Jadi kalau kinematika membicarakannya, bendanya sudah bergerak. Jangan bertanya mengapa dia bergerak. Nah, kalau Anda bertanya mengapa dia bergerak, itu yang dinamakan dinamika. Kita membicarakan objek beserta penyebabnya. Penyebabnya. Yaitu ada gaya di sini. Maka dipilih dua, saudara. Jadi mekanika itu bicara tentang kinematika dan dinamika. Kalau kinematika bicaranya tanpa penyebab, hanya tiga besaran ini. Kalau dinamika membicarakan penyebabnya. Ini yang dinamakan hukum Newton nanti. Hukum Newton. Nah, gambarannya seperti gini, saudara. Jadi ini, si pengamat ini diganti dengan sistem koordinat. Ini pengamat yang kedua. Juga diganti dengan sistem koordinat. Ini objek yang bergerak. Maka menurut si A, si B, berapakah jarak benda itu harus, ketika ditanya berapa jarak benda itu, harus ditanya terhadap sama siapa. Kalau terhadap ini hanya sependek ini. Tapi kalau terhadap yang kedua, sepanjang. Jadi beda. Sangat beda. Antara apa yang penilaian terhadap sesuatu itu sangat bergantung kepada rangka acuannya itu bagaimana. Nah, sekarang gimana cara formal? Cara formal, fisika untuk membicarakannya. Nah, ini, saudara. Modalnya, kalau mau membicarakan kinematika, modalnya, kita perlu tahu tentang faktor. Yang kemarin diujikan itu pada ujiannya. Klimatis 2. Ada faktor. Itu modal pokoknya faktor. Apa yang harus kita tahu ini faktor? Pertama, harus tahu turunan. Yang kedua, harus tahu integral. Itu yang paling pokok. Kalau operasinya. Kalau sifatnya faktor, berarti faktor. Kalau kita tahu faktor, apa yang perlu informasi, apa yang kita bisa dapatkan dari sebuah faktor? Ya, Hirul? Titik koordinat, Pak. Titik koordinat. Boleh. Yang presisinya apa? Kalau saya memiliki sebuah faktor, dari faktor itu hal apa yang bisa segera saya ambil? Besar dan arahnya. Besar dan arah apa? Besar dan arahnya. Nah, di fisika, ada besaran fisis, ada besaran fisis yang dia itu punya dua ciri. Yaitu dia punya harga dan juga arah. Tapi ada besaran fisika, dia yang hanya punya harga saja. Tidak punya arah. Itu namanya skalar. Contohnya, masa rian. Bukan berat ya. Kalau berat, ada. Kalau masa rian, itu kan kilogram. Maka itu, dia tidak punya arah. Tapi kalau rian bergerak, itu dia punya dua. Kemana bergeraknya? Dengan kecepatan berapa? Itu bintang ya? Oke. Nah, sekarang. Gimana caranya mendeskripsikan gerak objek dalam sistem kodat kardisian? Caranya, saudara, kan ini ada koordinat, jadi setiap titik gerakan objek itu nanti dia akan berupa lintasan. Maka, si lintasan ini bisa diukur posisinya dengan vektor posisi sini. Ini yang tiga dimensi. Jadi, kalau kita menggunakan kodat kardisian, maka cirinya setiap posisi Anda itu dicirikan oleh tiga besaran ini. E, Y, Z. Pakai koma. Jadi, ada di mana nih sekarang? Lalu ada vektor satuan. Vektor satuan itu, kalau di buku boas kan pakai I, J, K ya. I, J, K. Kalau di sini saya menggunakan E, 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 Z. Nanti-nanti ini untuk bekal ke depan, untuk mekanika Lagrang dan Hamiltonian. Sorry, untuk mekanika Hamiltonian. Dan di kuantum nanti diperlukan. jadi saya pakai I, I, J, K nya saya ganti dengan E, 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 Z. Oleh karena itu, vektor posisi suatu titik objek dalam kodat didefinisikan begini. Jadi kalau ini titiknya ini P, E, 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 Z. Jadi X nya berapa? Ini X nya berapa? Y nya berapa? Z nya berapa? Maka pektor posisinya ini. X, E, X ditambah Y, E, Y ditambah Z, Z. Jika posisi objeknya berubah terhadap waktu, saudara, terhadap waktu, maka si R nya tentu berubah terhadap waktu. Jika posisinya berubah terhadap waktu, maka vektornya pun akan berubah terhadap waktu. Maka kita masukkan T di sini. X bergantung kepada T, Y bergantung kepada T, Z bergantung kepada T. Nah persoalnya sekarang, informasi apa yang bisa kita peroleh dari ungkapan sebuah vektor? Nah ini saudara, ini dua yang paling pokok. Satu jarak, kalau ingat vektor posisi, yaitu harga. Yang kedua sudut, terhadap acuan, itu arah. Nah yang tidak kalah penting ini saudara, bagaimana bentuk lintasannya. Contoh nih ya, contoh. Contoh ini nih. Contoh ini saudara nih ya. R sama dengan T, E, X ditambah 2, plus T kuadat E, Y. Berapa jaraknya pada waktu tertentu dari tekan cuan? Yang kedua, berapa sudutnya terhadap arah sudut E? Berarti kan bagaimana cara mencari jarak? Lalu yang kedua, bagaimana cara mencari sudut? Yang ketiga, bagaimana bentuk lintasannya dari sini? T, E, X ditambah 2, plus T kuadat E. Bagaimana bentuk lintasan? Itu yang paling penting diketahui. Sampai situ ada yang mau tanya? Bisa lanjut? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Ini saudara, kalau Anda yang suka ngaji, ini seperti Arab gundul saudaranya. Jadi kalimatnya sedikit, kalimatnya nanti saya bicarakan, kita sampaikan. Poinnya di dalam rumusan simbolik ini, saya ingin melatih Anda untuk mulai menulis, kalau menulis matris itu dirapihkan. Bahwa setiap baris di matris itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Lalu kenapa barisnya begitu nulisnya juga ada aturan. Nanti kalimatnya, jadi kalau ini bunyinya apa, nanti kita bicarakan. Kalau sedang di kuliah ini. Kalau Anda sedang menjawab soal, Anda tulis. Jadi jangan pakai Arab gundul semua gini, kalau mengerjakan soal. Anda tulis sebagai keterangan. Ini dari sini ke sini itu diapain? Dari sini ke sini itu ngapain? Dari sini ke sini itu ngapain? Nah, sekarang itu yang ingin saya latihkan pada Anda. Mulai merapikan. Nah, ini kalau dalam bahasa pendidikan, saudara, artinya saya sedang melatih Anda berpikir formal. Analitis formal. Artinya apa? Setiap Anda melangkah menulis satu baris, satu baris, satu baris itu selalu ada dalilnya. Selalu ada alasannya. Jadi jangan pernah menulis satu baris, Anda nggak punya alasan. Itu kalau dimatih begitu, saudara, ya. Nah, contohnya ini ya. Ini, apa namanya. Saya punya pektor posisi begini, saudara. Ini simbol, simbolik, nih. Joleta, ini simbolik. Kalau tadi kan ini T ditambah 3 plus 3T. Tapi di sini, saya mulai mengajak Anda ini berpikir abstrak. Membayangkan. Belajar membayangkan. Abstrak. Lupa saya nggak suka pengennya yang real. Ingat, sebenarnya hidup ini makin dewasa, makin abstrak. Jadi kalau Anda nggak beranjak kepada abstrak, sih itu susah. Anda harus mulai berpikir abstrak. Bayangkan orang sipil, saudara, ya. Yang kuliah di arsitektur. Kebayang tidak dia harus menggambar gedung. Gedungnya belum jadi, tapi dia harus gambar sampai dia kebayang lip-nya gimana, jenelanya kalau ditutupnya gimana, pot-nya ada di mana. Dia bayangkan gitu. Dia banyak melamun. Karena gedungnya belum ada. Gedungnya belum ada. Nah, itu namanya dia sedang mengabstraksi. mewujudkan apa yang belum ada. Nah, ini abstrak, sebenarnya. Si XT-nya ini, ini belum-belum ada wujudnya. Maka kita simbolkan X, T, Y. Gimana, Pak, mencari jarak kalau saya memiliki sebuah faktor dalam menu faktor kursi? Gimana cara mencari harganya? Jarak dari suami 3C itu sebagian harga, kan, ya. Simbolnya kan ini, saudara. Ingat, mulai rapi kan Anda mengenai simbolnya. Kalau R faktornya begini, maka harganya, tanah-panah di atas, hilang. Ingat, tanah panasnya bukan dua, ya. Panahnya bukan dua, itunya. Tapi sebelah di atas saja, kan, ya. Itu saja di atas, gitu ya. Bukan panah begitu, bukan panah lengkap. Tapi panah sebelah, kan. Ini yang ini, nih. Panah sebelah, kan. Bukan panah begini, nih. Tapi panah sebelah. Ini sepele, saudaranya, tapi patah kalau di atasnya ada panah begini. Karena nanti beda maknanya. Beda maknanya. Ini kalau dia faktornya R di atas, faktor begini, maka harganya, nggak pakai tanda panah di atas R saja. Nah, untuk harganya, saudara, si faktornya diapit oleh dua tanda lurus, gitu. Dua, ini, ya. Kalau satu, namanya tanda mutlak, saudara. Kalau satu, gini. Tapi kalau dua, itu namanya harga faktor. Nanti bisa Anda diundang ke ITB atau Anda di minta presentasi, ingat, jangan perangkan. Saudara, ini harga faktor. Pakai, Anda pakai satu. Nanti ditetapkan. Atau nanti Anda diundang ke Malaysia atau ke MIT, ke Amerika. Begitu nanti langsung kan berubah. Itu konsumennya, audiensnya. Artinya, kita harus mulai mengenal istilah yang dipakai oleh komunitas, oleh grup. Oleh grup, para ahli fisika, ahli matematika. Kita mengenal tata bahasa yang digunakan, kita mengenal simbol yang mereka gunakan. Oke. Ini harga faktor. Bukan harga mutlak. Gimana cara mencari harga faktor? Dalilnya, saudara. Harga faktor dicari itu melalui operasi dot produk faktor posisi dengan dirinya. Jadi secara umum, gimana kalau ada orang mananya? Gimana bintang cara mencari harga sebuah faktor? Caranya, Pak, dotkan faktor itu dengan diri. Lalu akarkan. Itu dalilnya, saudara. Jadi nanti kapanpun Anda ketemu faktor, saudara, dalilnya begitu. Anda pegang dalil itu baik-baik. Kalau disuruh mencari harga sebuah faktor, ambil faktor itu, dotkan dengan dirinya, lalu tarik akar. Begitulah cara. Nah, cukup Anda pegang cara ini baik-baik, saudara. Soalnya mau berbentuk apapun, mau sebanyak apapun, caranya tetap satu. Coba bayangkan ya. Betapa efisiennya belajar matis. Kalau mengerti, saudara. Ambil faktornya, dotkan dengan dirinya, tarik akarnya, maka saya dapatkan harga faktor. Tidak peduli soalnya seperti apa. Artinya apa? Kita sedang menyelesaikan soal dengan dalil, dengan prinsip, dengan teorema. Oke, sekarang ininya nih, perunutannya, saudara, rinciannya. Nanti ke depan, akan mulai saya persingkat, kalau ke depan. Dotkan faktor itu dengan dirinya. Ini faktor pertama, ini faktor R, ini faktor R. Saya dotkan. Bukan crosskan, saya dotkan. Oke, nanti bisa Anda baca buku lain, istilah dot product itu, nama lainnya, boleh inner product, karena ada outer product. Lawan inner product itu outer product. Lawan dot product itu cross product. Dot product itu identik dengan inner product, identik dengan skalar product. Oke, jadi kalau ada orang berbicara kepada Anda, saudara-saudara mari kita inner productan, oh berarti ini dot product. Saudara-saudara mari kita skalar productan, oh berarti ini dot product. Bisa dimaham ya? Istilahnya. Oke, nah dot productan baik-baik. Nah, sekarang ini, faktor ini dengan faktor ini. Ini yang dua dimensi ya. Dua dimensi. Nah, lalu gimana caranya ini ke bawah, saudara? Bisa ke bawah. Ini apa yang saya lakukan? Maka saya menerapkan sifat distributif, saudara namanya. Ini sifat distributif. Jadi ini dot, ini berarti suku pertama dot yang kurung ini, suku pertama dot yang kurung ini, suku kedua dot yang kurung ini. Artinya ini yang dikatakan sifat distributif. Saya mendistribusikan yang sebelah kiri dengan kanan melalui operasi dot product. Jadi operasi dot product itu bersifat distributif. Distributif. Kalau mau pakai dot product boleh. Mau pakai ini juga boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga saya distribusikan nih. Dot terhadap ini, dot terhadap ini. Maka saya distribusikan lagi. Sudah dua nih, dua aturan kan saya dua kali dua. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka sekarang, satu, dua, tiga, empat. Yang kelima ini gimana, Pak? Ingat, saudara, karena ini operasi dot product, operasi dot product, X dengan Y, X dengan Y ini bukan vektor, saudara. X dengan Y ini bukan vektor. Si operasi dot product itu tidak mengoperasi, bukan vektor, saudara. Ingat ya. Operasi dot product itu tidak akan mengoperasi yang bukan vektor. maka Y itu tidak terkena operasi dot product. Artinya apa? Si X boleh melewati ini, saudara. Melewati dot product. Maka X dengan X digabung jadi X. Y dengan X digabung dengan X. Jadi yang, tapi EX di sini, saudara. EY di sini, enggak. Aduh. Ini harusnya EY, saudara. Ini kalau copy paste ini gini. Suka lupa, karena banyaknya. Tolong diperbaiki ya. Makasih, EY. Ini EY. Suaranya masih jelas ini? Jelas, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi ini EY, dot EY. Si EY-nya itu melewati ini. Nah, kenapa melewati? Itu karena si X, si yang ini X ini bukan vektor tidak terkena operasi dot product. Bahasa formalnya, saudara, nanti kalau Anda masuk ke psikiatra. Itu yang disebut dengan sifat linier. Sifat linier. Jadi si yang dia tidak terkena oleh operasi dot product. Jadi tinggal EX, EX, EY, 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 dan EY, EY. Nah, di dalam, di dalam apa, di dalam, apa, ini namanya vektor satuan. Kalau dia dengan dirinya didotkan, maka sembaringan satu. Kalau dia didotkan dengan yang lain, EX sama EY, maka dia 0. EY, 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 EY. Karena dia saling tegak lurus. Dan EY, 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 EY. Nah, saudara, yang 4, 10 ini, EY, 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 EY. EY, 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 EY. Suka disimbolkan begini nanti. Lihat di bawah. Kalau M sama dengan N Dia akan sama dengan 1 Tapi kalau M tidak sama dengan N Maka dia sama dengan 0 Itu yang disebut dengan Sifat ortonormal Ini sifat ortonormal Apa itu sifat ortonormal? Perkalian dua vektor Yang kalau dia beda Harganya 0 Kalau dia sama Harganya 1 Itu yang disebut dengan ortonormal Apa itu ortonormal? Gabungan dari dua kalimat Satu ortogonal Ini namanya ortogonal E, E, Y itu ortogonal sama dengan 0 A dot D sama dengan 0 Maka A dan B ortogonal Bahasanya ortogonal apa? Bahasanya ortogonal apa? Tegak lurus kok? Tegak lurus Maka E, 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 E tegak lurus kan ya? Iya E, 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 E x saling tegak lurus Dia itu namanya ortogonal Plus Ternormalisasi Jadi ortonormal itu dua Gabungan dua kalimat Dia ortogonal Yang kedua dia ternormalisasi Apa artinya ternormalisasi? Misal? Artinya ternormalisasi apa? Kalau dia didotkan dengan dirinya sama dengan? 1 Jadi harga faktor yang harganya 1 itu namanya faktor yang ternormali Maka saudara kalau begitu berarti ini 0, ini 1 Berarti E kuadrat ini 0, ini 1 Ini yang biasa kita kenal Yang suka kita konsumsi langsung Kalau A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 Maka sekarang berarti R dot R itu sama dengan E kuadrat plus E kuadrat Berarti sekarang harganya adalah E kuadrat plus E kuadrat Kalau ini dua dimensi Berarti jarak dari faktor itu terhadap titik atuan itu adalah akar E kuadrat plus E kuadrat Ini kalau dua dimensi Kalau tiga dimensi berarti tinggal tambah satu ini Jadi sekarang paling tidak Anda sudah mengenal ada istilah baru kan yang kita kenali Bagi yang baru kenal, satu ada dot product, inner product, skala product Yang kedua, cara formal mencari harga sebuah faktor itu melalui operasi dot product Yang ketiga, itu yang dikatakan sifat ortonormal Sifat ortonormal itu adalah sifat perkalian skala dua faktor Kalau dengan dirinya sama dengan satu, kalau dengan yang lain itu sama dengan 0 Jadi perkalian ini dot product ini harganya binar Hanya dua harga, kalau tidak satu ya 0 Dengan dirinya sama dengan satu, dengan yang lain sama dengan 0 Itu namanya ortonormal Terikutnya Apa namanya Bagaimana kalau berikutnya lagi apa Yang kedua apa yang diperlukan Itu yang dinamakan dengan sudut 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 terhadap titik acuan Jadi sekarang kalau ini P, itu berapa sudutnya Nah titik acuannya terserah mau apa Nah yang paling umum sedara Titik acuan yang paling umum Yang paling banyak digunakan Titik acuan itu kan terhadap sumbu ek positif Lalu gimana Sekarang gimana kalau mencari sudut Mencari sudut antara terhadap titik acuan Dari suatu faktor ingat Nah caranya karena ini faktor ingat sedara Jangan pakai tangan Jangan pakai tangan Kalau pakai tangan kita itu geometri murni Sekarang kalau pakai faktor Berarti kita mencari sudut terhadap sumbu ek positif Maka dotkan faktor itu dengan faktor satuan Arah ek ini Karena ini arah eknya titik acuan Maka si ek ini harus diwakili oleh sebuah faktor Masih ingat kemarin yang garis dan bidang Dimatis Kan garis diwakili oleh faktor ya Yang kedua Namanya apa persamaan apa Yang bidang juga kan diwakili oleh sebuah faktor Persamaan parametrik ya Jadi sekarang sudut Bagaimana cara mencari sudut terhadap sebuah sumbu Mencari sudut sebuah faktor terhadap sebuah sumbu Sumbunya karena belum faktor Maka dia harus diwakili oleh sebuah faktor Apa wakilnya? Itu faktor satuan Berarti sekarang Mencari sudut sebuah faktor terhadap sebuah sumbu Mencari sudut dua faktor Faktor apa? Faktor E dan faktor sumbu Gimana caranya? Didotkan saudara R itu faktornya dot EX Artinya kita mencari arah sudut R terhadap sudut E Dot EX Gimana definisinya? Definisinya Perkalian dot dua faktor itu adalah Perkalian harganya Dikalikan kosinus sudutnya Maka kosinusnya kita dapatkan ini Ini kosinus sudutnya R dot EX sama dengan ini Jadi cari R nya Mana ambil R nya Dotkan dengan EX Berapa hasilnya? Bagi dengan R Maka dapatlah kos theta Itu kalau dua dimensi saudara Kalau tiga dimensi itu banyak caranya Terserah mau apa Salah satunya menggunakan kosinus arah Misalkan terhadap sumbu X Si pektol U ini Sudutnya alpha Maka U dotkan Si R ini dotkan dengan X Maka dapatlah kos alpha Ini sudutnya Kalau dalam ruang Kalau terhadap sumbu Y itu beta dia Maka R dot EY Maka kos beta dapat Yang terakhir R dot C Maka dapatlah kos gamma Nah berikutnya Ini jam Sampai disini ada pertanyaan saudara? Halo? Halo? Lalu Pak 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 Oke Nah sekarang Nah ini ya Sekarang yang kedua ini kecepatan Kalau saya tahu Tadi kan harus tahu posisi Harus tahu kecepatan Bagaimana cara mendapatkan Cara mendapatkan Apa namanya Kecepatan dari posisi Maka kita lakukan operasi Operasi turunan Operasi turunan Nah Ini formalnya saudara ya Nanti berikutnya Anda nggak perlu Kecuali kalau diminta Ini formalnya Saya sedang menyampaikan Cara formalnya dulu Mengapa begitu caranya Ini dalilnya saudara Ini turunan pertama Dari sebuah pektor posisi Itu akan menghasilkan Pektor kecepatan Gimana caranya Kalau saya memiliki sebuah pektor R X Fungsi P Y Fungsi P Tadi kan ini sudah dibicarakan Kalau saya punya begini Berapa panjangnya Berapa jaraknya Dari titik acuan Tadi caranya sudah Berapa sudutnya Terhadap titik acuan Juga sudah Nah Berikutnya lagi Bagaimana bentuk lintasan ini Nanti kita bahas Apakah lintasannya lurus Apakah lintasannya elit Apakah lintasannya parabola Apakah lintasannya lingkaran Dari mana saya mengambilnya Harus tahu kan Nah sekarang Yang paling penting Sekarang Fektor kecepatannya Diperoleh dari turunan Fektor Artinya disini Kita menurunkan Fektor Nah Gimana caranya Kalau saya punya R sama dengan X X ditambah Y Y Berapa turunannya Ini dalilnya saudara Caranya Kita definisikan Gunakan definisi Bahwa turunan dari sebuah Fektor kelimit Dari Selisih Fektor Asalnya RT Lalu T nya bertambah Ditambah Asalnya RT Ditambah RT Plus delta T Si XT nya Jadi XT Plus delta T Si YT nya Dan sebagainya Maka Ini si R T plus delta T Dikurangi R Per Delta T Ini yang dinamakan Dengan definisi saudara Suka Tidak suka Ini kan Arab Gunulnya Definisinya Limit Turunan Turunan Kayak Ini kan Kayak tulisan Cina Kayak tulisan Jepang Kayak tulisan Sangsekerta Begini kan Ini limit Turunan itu Adalah diproyek Dengan cara limit Maka di matri Satu kan Anda belajar itu Dulu kan Kalau ini Dilimitkan Saudara Maka si R Si R plus delta T Masukkan Ini R plus delta T Ini RT Ini RT nya Nah lalu Lalu dari sini ke sini Gimana caranya Karena ini EX Ini EX Gabung Satu kan Gunakan Dia asosiatif Si koefisien Dari EX Kita gabung Dan si koefisien Dari EY Kita gabung Oke Setelah itu Apalagi ke bawahnya Setelah itu Karena ini plus Kan ini digabung Jadi distributif kan Distributif ini Jadi pisah ini Di dalam limit Oke ya Di dalam limit Lalu ke bawahnya Gimana ini Ini di dalam limit Dari suatu penyumlahan Nah Operasi limit Dari suatu penyumlahan Saudara Itu sama dengan Ini aturan limit Jumlah dari limit Jadi artinya ini sama dengan Operasi distributif lagi Dari operasi limit Jadi limit dari suatu jumlah Ini kan jumlahnya Sama dengan jumlah Dari limit Ini limitnya Jadi sekarang bisa Ini limit Maka sekarang Si apa namanya Si Ingat baik-baik disini ya Ini limit Disini E Disini E Disini limit Sesuatu Dikalikan E Ingat baik-baik Saudara ya Limit tidak mengoperasi Faktor satuan Ini dia Asalnya dia di dalam Sekarang dia keluar Kenapa dia keluar Karena E Limit tidak mengoperasi Faktor Kan ini Faktor satuan Faktor satuan Jadi sekarang Boleh bisa keluar disininya Ini yang sepat dinia Dari limit Maka Nah inilah kan saudara Ini Ini dan ini Yang dinia katakan Dengan turunan pertama Dari X Dan ini turunan pertama Dari Y Ini turunan pertama Dari Y Ini turunan pertama Dari X Jadi artinya apa Turunan dari Faktor posisi Sama dengan Turunan Dari komponennya Jadi kalau Anda Punya faktor Begini Dalilnya itu adalah Turunan dari Sebuah faktor Ini kan turunan dari Sebuah faktor Sama dengan Jumlah Dari Jumlah faktor Jumlah faktor Karena kan ini ada X sama Y Jumlah faktor Dari turunan Komponennya Jadi kalau Anda Punya faktor Begini Turunkan X Turunkan Y Turunkan Lalu jumlahkan Itulah diperoleh Turunan pertama Dari Faktor posisi Mudah-mudahan Kebayang Soalnya Jadi diperoleh Kecepatan Kalau saya memiliki Kecepatan Berarti saya Lagi-lagi Karena kecepatan Faktor Berarti minimum Saya punya dua Pertanyaan Satu Lajunya berapa Sudut Harga kecepatannya Berapa Yang kedua Sudutnya berapa Atau arahnya Untuk lajunya Sama tadi Laju Atau harga Sebuah faktor Diperoleh Dengan cara Dot Produkan Faktor itu Dengan dirinya Lalu tarik Diulangi lagi Caranya Diulangi lagi Ini sudah dua kali Berarti kan Maka P dot P Dot kan Sekarang tadi Terapannya Sekarang dibepas Dua baris dibuang Karena kan kita Sudah paham Jadi empat suku Suku pertama Satu Ini nol Ini nol Ini nol Maka jadilah sekarang P dot P Adalah Ek Ek bintang Ini turunan Ya Turunan pertama Di fisika Saudara Kalau turunannya Terhadap waktu Kalau turunan itu kan Turunan pertama itu Dilotasikan dengan Ek aksen Khusus terhadap waktu Itu Pakai dot Di atas Saudara Ek dot Ek dot Itu artinya Turunan terhadap waktu Turunan pertama Terhadap waktu Maka ini P dot P Adalah ini Artinya Saya peroleh Harga sebuah Faktor Akar dari Komponen Kecepatan Ini kalau Dibahasakan Ini yang Tiga dimensinya Lalu Gimana arahnya Arah kecepatan Mencari arah Sekali lagi Operasinya Dot product lagi Si kecepatannya Dot product Dengan faktor Yang mewakili Arah Garis Dot kan Itu sama dengan Harga kecepatan Dikalikan harga Faktor Yang mewakili Arah Dikalikan Kosinus Maka Kosinus Teta itulah Menyatakan Arah Dari faktor Terakhir Turunan kedua Dari 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 Faktor Posisi Yaitu Percepatan Posisi Kinematika Berarti Ini yang terakhir Sekarang Kita gak perlu Pakai limit lagi Sudara Gak perlu Pakai limit Kalau tadi Dalil formalnya Ini resmi Sekali Yang pakai Limit Berikutnya Kita pakai Yang taktis Yang praktis Bahwa limit Itu Bahwa ternyata Sama dengan Ada turunannya Aturan turunan Turunan kedua Itu sama dengan Dua kali Operasi turunan Ini DDT DNDT Nya tadi Sudah diperoleh Ini Maka DDT Ini sekarang Turunan dari suatu Penjumlahan Itu sama dengan Jumlah Dari Turunan Kalau ini mah Turunan dari jumlah Kalau ini mah Jumlah dari turunan Ini Namanya Distributif Nah Yang ketiga Ini Baris yang keempat Sudah yang penting Ingat DDT ini Mengoperasi Perkalian Ek Bintang Dengan Ek Ini DDT ini Turunan ini Mengoperasi Y Bintang Dengan Ey Tapi ingat Baik-baik Ek Dan Ey Itu Arahnya Tetap Tidak Berubah Makanya Dia tidak berubah Terhadap Maka Dia boleh Tidak terkena Operasi Jadi Eknya Tidak terkena Operasi Dia keluar Ey Y Tidak terkena Operasi Berarti Ini Turunan Waktu Terhadap Turunan Pertama Ek Dan ini Turunan Waktu Terhadap Turunan Pertama Y Maka Jadilah Turunan Kedua Artinya Apa Faktor Percepatan Sama Dengan Harganya Sama Tadi Lagi-lagi Dipakai Lagi Berapa Harga Percepatannya Dotkan Faktor Itu Dengan Dirinya Akarkan Terapkan Sifat Ortonormal Jadilah Itu Nah Maka Kalau itu Sudah Beres Harganya Tiga Mencari Arah Percepatan Gimana Cara Mencari Arah Percepatan Arah Percepatan Berarti Ambil Acuannya Mana Apakah Subuh Apakah Subuh Apakah Apakah Arah Tertentu Setelah Ada Arah Arah Diwakili Oleh Faktor Satuan Dotkan Dengan Percepatan Itu Sama Dengan Harga Percepatan Kali Harga Faktor Acuan Dikalikan Cost T Maka Dikorolehlah Arah Percepatan Terhadap Sungguh Tertentu Nah Disini Kita Bisa Menanyakan Yang Lain Sudara Berapa Sudut Antara Faktor Posisi Dan Faktor Percepatan Berapa Sudut Antara Faktor Kecepatan Dan Faktor Percepatan Itu Apa Namanya Fluktuasi Macem-macem Soal Yang Bisa Kita Buat Jadi Maksud Saya Saya Ingin Apa Ya Menyampaikan Kepada Anda Jadi Anda Bisa Dari Pemahaman Teori Yang Sangat Baik Itu Kembayang Soal Yang Akan Bisa Kita Buat Atau Soal Yang Akan Didapatkan Oleh Kita Yang Harus Diselesaikan Oleh Kita Contohnya Ini Terakhir Ini R Dari R Saya Bisa Turunan Pertama Berarti Ambil T Turunan Pertamanya Ada Turunan Pertamanya Ada Lalu Kan Turunan Keduanya Berarti Ini 0 Ini Tinggal 2 T Nah Nanti Minggu depan Pertemuan berikutnya Kita Bahas Yang Koordinat Polar Koordinat Atlantesian Nah Ini Agak Mulai Jelimet Lihat Baik Tidak Ada Kata-kata Saya Minimkan Kata-kata Kata-katanya Nanti Kita Lengkapi Waktu Kuliah Dan Nanti Anda Lengkapi Waktu Menulis Menkerjakan LKM Nanti Ini Akan Jadi Bagian Dari LKM Anak Hanya Perlu Nulis Ulang Saja Artinya Dengan Pemahaman Sampai Disitu Ada Pertanyaan Sekarang Sudah Jam 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 Tiga Mudah-mudahan Lebih Cepat Ya Ini Hanya Tadi Ketika Nanti Anda Mulai Ngerjakan Bekas Anda Tidak Mengerti Anda Langsung Tanya Silahkan Ada pertanyaan Belum Belum Pak Kenapa belum Mungkin sambil Mengerjakan Soal 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 Apa Ya Mengulang yang Tadi Oke Oke Ini teman-temannya Tolong Mulai Usahakan Di dalam diri Masing-masing Usahakan Mulai Membayangkan Soal Dan membuat Soal Jangan Dibiasakan Minta Soal Soal Saya sediakan Tapi Mulailah Anda Kepikir-pikir Kayaknya Bisa Ditanyakan Kalau Anda Sudah Bisa Begitu Tingkat Pemahaman Anda Jauh Lebih tinggi Kalau Anda Sudah Bisa Ngebayangin Ini Kayaknya Bisa Dibuat Soal Bunyinya Begini Soal Bunyinya Begini Soal Benetnya Begini Saya Penting Melatihkan Ini Pada Anda Tujuannya Dua Satu Nanti Di semester Delapan Anda Akan Membuat Skripsi Di Dalamnya Itu Bukan Sudah Pasti Akan Membuat Soal Untuk Alat Tes Nah Ini Banyak Kakak-kak-kak Senior Kebingungan Karena Waktu Dulu Awal Tidak Terbiasa Membuat Soal Padahal Sebetulnya Soal Itu Bisa Diturunkan Dari Teori Yang Kedua Kalau Anda Sudah Bisa Membayangkan Dan Membuat Soal Itu Anda Kan Bisa Ketika Membaca Soal Sudah Kebayang Ini Pasti Larinya Kesana Kan Kalau Anda Sudah Punya Naluri Itu Sangat Gampang Jadi Waktu Ujian Penuh Dengan Senyum Karena Sudah Kebayang Ini Bapak Pasti Larinya Kesini Jadi Waktu Ujian Seperti Apa Seperti Excited Kayak Manggung Nulis Sambil Sambil Tersenyum Sambil Goyang Goyang Karena Saking Gembira Bisa Ngebayangin Alur Soal Nah Itu Maksud Saya Saya Ingin Melatihkan Itu Pada Anda Mengapa Tadi Abstrak Dulu Bagi Anda Yang Belum Terbiasa Jangan Kaget Ya Kalaupun Merasa Mual Apa Apa Tapi Anda Bertahan Saya Harus Karena Usia Anda Terkenalkan Atas 15 Tahun Katanya Menurut Teori Kalau 15 Tahun Masih Tidak Bisa Abstrak Tidak Baik Tidak Baik Bagi Kesehatan Mental Nanti Akan Punya Masalah Nanti Ketika Dalam Komunikasi Dan Pergaulan Maka Saya Harus Melatih Anda Untuk Mulai Berpikir Abstrak Berpikir Abstrak Itu Apa Kalau Menghitung Kalau Merumuskan Hindari Pak Jangan Terlalu Sering Menggunakan Angka Tapi Mulailah Dengan Menggunakan Huruf Itu Namanya Abstrak Disebutnya Aljabar Jadi Jangan Dua Kali Tiga Dua Akar Tiga Jangan Begitu Tapi Pakai A Kali Akar B A Pangkat Setengah Dikalikan B Pangkat Dikalikan A Pangkat Dua Tiga Masih Ada Abstraksi Tadi Saya Ingin Mencoba Meletakkan Bahasa Formal Jadi Jangan Menghapar Rumusnya Jangan Menghapar Rumusnya Anda Biasakan Mengenali Ini Dari Mana Dalilnya Apa Sehingga Nanti Anda Mengerti Cara Menggunakannya Nah Kalau Anda Pahami Prosedur Tadi Cara Menurunkannya Itu Akan Membekali Anda Ketika Ada Soal Itu Akan Membekali Anda Nah Kebanyakan Kita Ini Kebanyakan Bukan Kita sih Kebanyakan Yang Belajar Itu Paling Suka Menghindari Turunan Apa Menurunkan Rumusnya Jadi Sokandagoan Hasilnya Suka Menanti Hasilnya Lalu Hasilnya Digunakan Itu Pasti Kesusahan Menggunakannya Karena Dia Tidak Mengenal Asbab Penurunannya Tapi Kalau Anda Ngerti Asbabnya Sebab Sebabnya Sampai Rumus Jadi Pengalaman Itulah Yang Anda Bisa Ngebayangin Ini Yang Diketahui Harus Yang Ditanyakan Itu Membekali Anda Tapi Yang Tidak Kalah Penting Lagi Membuat Anda Termotivasi Karena Anda Ngerti Asbab Muncul Sederhana Kalau Anda Suka Mengaji Anda Mengenal Satu Ayat Kalau Anda Mengenal Cerita Ayat Itu Anda Akan Begitu Serius Mendengar Ayat Itu Anda Anda Ngebayang Latar Belakang Kenapa Ayat Itu Muncul Anda Ngebayang Jadi Silah Terbelakang Itu Yang Membantu Anda Mengenali Maksud Ayat Itu Pentingnya Asbam Asal Muasal Dari Satu Keadaan Mulai Sekarang Anda Belajarlah Mengenal Asbam Sebab Musabab Asal Muasal Sehingga Anda Akan Mengerti Tentang Mengapa Begitu Oke Masih Bernafas Masih Hidup Pak Masih Pak Masih Ya Apa Kita Perlahanan Perlahanan Dari Dari materi Tadi Kalau Dirasa Itu Akan Memberatkan Biasanya Saya Akan Saya Dahulukan Yang 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 Kalau Waktu Tidak Cukup Saya Tidak Akan Memaksakan Sebanyak Mungkin Saya Lebih Suka Anda Ada Pengalaman Belajar Sedikit Saja Yang Anda Sampai Oh Nah Si Oh Itulah Yang Akan Membuat Anda Itu Bangun Tapi Kalau Anda Tidak Oh Oh Itu Ya Duh Bahkan Dahinya Makin Mengkerup Itu Lama-lama Anda Akan Stress Dan Lama-lama Anda Akan Melarikan Di Atau Boleh Jadi Anda Tidak Lari Anda Duduk Di Kelas Tidak Sebetulnya Kepala Pikiran Anda Dan Jiwanya Tidak Ada Lalu Apa Artinya Kuliah Dengan Badan Karena Membutuhkan Pemikiran Ingat Kuliah Ini Tujuannya Bukan Untuk Mengekarkan Tubuh Tapi Untuk Menajamkan Daya Pikir Daya Pikir Tapi Akan Lebih Baik Akan Lebih Sempurna Kalau Ditambah Tubuh Itu Barangkali Sudara Yang Bisa Disampaikan Poinnya Apa Yang Tadi Disampaikan Poinnya Apa Poinnya Oh Segala Sesuatu Itu Ada Runutannya Ada Runutannya Kenapa Kita Suka Tidak Ngerti Karena Ada Runutan Yang Kita Lewat Kita Loncat Kita Di SMA Sayangnya Banyak Banyak Disampaikan Kalau Mengajar Selalu Rumus Rumus Kalau belajar Fisika Ada Rumus Di kotakannya Gerak Melingkar Di kotakan Gerak peluru Di kotakan Menghapal Atau Kalau Sama Dengan Bahasa Indonesia Sama Dengan Sejarah Kan Lebih Susah Menghapal Kalau Orang Sejarah Enak Menghapal Kerajaan Majapahit Kebayang Majapahit Kebayang Gajah Mada Kebayang Rabutnya Dikucir Jadi Kan Ada Bayangan Coba Gerak Melingkar Sudara Rumus Jadi Anda Jadi Mual Karena Kenapa Anda Hanya Di Wawalan Hanya Dibekali Hasil Akhir Anda Tidak Diajak Berjalan Untuk Mendapatkan Hasil Ingat Perjalanan Yang membuat Anda Tidak Pernah Bisa Melupakan Tapi Kalau Anda Menghapal Anda Akan Cepat Lupa Kalau Anda Ingin Tahu Tangguban Para U Sudara Jangan Baca Buku Sudara Itu Saja Itu Pasti Lupa Lagi Pergi Kesana Jalan Anda Bisa Bercerita Rinci Tentang Tangguban Dan Itu Tidak Akan Bisa Dilupakan Maka Saya Selalu Katakan Orang Yang Menjalani Tidak Pernah Bisa Melupakan Maka Kalau Anda Belajar Mampis Suka Lupa Sebetulnya Sederhana Sekali Sebenarnya Anda Ngasih Tahu Sama Orang Tidak Menjalani Tidak Jadi Ini Rumus Penting Orang Yang Pernah Menjalani Itu Dia Tidak Pernah Lupa Bahkan Dia Akan Kesusahan Melupakan Itu Hebatnya Orang Yang Menjalani Maka Orang Yang Menjalani Tidak Pernah Menghafal Karena Selalu Ada Dalam Pikir Sarannya Kan Tadi Waktu Menjalani Tolong Sungguh Sungguh Maka Saya Selalu Memberikan Contoh Kenapa Kalau Putus Dengan Pacar Itu Menyakitkan Sederhana Karena Anda Menjalannya Sungguh Sungguh Coba Kalau Enggak Sungguh Pasti Cepat Lupa Itu Hebatnya Yang Sungguh Sungguh Itu Dia Kesusahan Melupakan Bisa Dipahami Maksudnya Pengalaman Penting Itu Menjadi Modal Sebetulnya Bandingan Bagi Anda Jadi Kalau Anda Cepat Lupa Apalagi Tidak Suka Berarti Kita Enggak Sungguh Kesukaan Itu Akan Membuat Anda Betah Membuat Anda Selalu Tersenyum Membuat Anda Selalu Bahagia Itu Hebatnya Orang Yang Betah Orang Yang Suka Karena Tadi Sungguh Sungguh Itu Barangkali Sudara Pengajian Mekanika Hari Semoga Anda Semua Sehat Selalu Kita Semua Dalam Keadaan Baik Tuhan Yang Kita Yakini Semoga Selalu Kita Semoga Keluarga Anda Baik Baik Keluarga Kita Baik Baik Dan Kita Bisa Bertemu Dalam Keadaan Baik Terima Baik Cukup Hari Desmita Cukup Pak Cukup Rian Cukup Rian Tidak Pak Oke Terima kasih Pertemuan Hari ini Untuk Semua Bintang Julaita Semua Bintang Nantania Khususnya Teman-teman Yang kemarin Tidak kuliah Dengan saya Mohon maaf Kalau Pembicaraan saya Tidak Baik Pesan dari saya Ajakan dari saya Pertama Ini perjalanan 6 bulan Sudara Ini Pertemuan Yang Tidak Kita Tidak Ada pilihan Kita Harus bertemu Dan bersama Jadi Satu-satunya Pilihan kita Adalah Buatlah Perjalanan Ini Menyenangkan Kalau Ada keluhan Selama Perjalanan Tolong Sampai Supaya Tidak Tumbuh Kecewaan Tidak Tumbuh Kesah Saya ingin Kalaupun Di akhir Kuliah Nanti Kita Bisa Bertemu Dengan Rasa Suka Bahkan Kalau Boleh Rasa Rindu Kita Bisa Ada Satu Kerinduan Yang Bertemu Kembali Dan Belajar Saya Cukup Terima kasih Silahkan Anda Daftar Di web Nanti Saya Monitoring Siapa Yang Punya Masalah Kalau Anda Punya Masalah Diregurisasi Nanti Tolong Catat Di Telegram Nanti Kita Komunikasikan Boleh Pripet Boleh Yang pribadi Boleh Terima kasih Saudara Atas pertemuan ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kalau ada Bekurangan Assalamualaikum Peace Waalaikumsalam Warah Waalaikumsalam 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 Ji Pau ji Iya pak Ji Tolong Diibukan Apa Yang Hadirnya di Di Kenapa Bukan itunya Apa yang di Tidak usah Di grup Terima kasih semua Terima kasih